Intro Mengejutkan, tidak ada angin, tidak ada hujan, rumah tangga Grazia Indri dan David sang keyboardis grup Benoah tiba-tiba saja diguncang kabar keretakan. Pasalnya, tidak biasanya, David yang acapkali tak banyak berkata-kata, konon jadi kerap curhat, bahkan menyindir Grazia dalam akun pribadi sosial miliknya. Curahan hati David lewat sosial media kian mengundang teka-teki, karena tidak hanya mengulik tentang pengkhianatan dan ketulusan hati, tapi juga konon menyindir status Grazia Indri sang istri dengan komentar, masih ingat pulang, apa gerangan yang terjadi? Karena bukan hanya teman-teman yang konon menjadi tempat curhat Indri seperti Irfan Hakim mengurai sikap tertutup, tapi Indri pun mendadak jadi rajin melakukan jurus menghindar seperti berikut ini. Namun jika David Noah tiba-tiba saja lebih memilih menyenggol Grazia Indri sang istri lewat sosial media, dengan sindiran pedas berisi masih ingat pulang, tak pelak teka-teki baru pun mencuat. Mungkinkah David dan Indri sudah tak lagi hidup dalam satu atap? Baru satu tahun lima bulan menikah dan tak pernah menampakkan riak-riak pertengkaran, tapi mengapa kini rumah tangga David dan Grazia Indri mendadak meletup panas? Benarkah karena tak kunjung dikaruniai momongan akibat jadwal David yang konon begitu padat bersama grup Ben Noah, rumah tangga Indri jadi goya? Saya bukan terlalu merencanakan gimana-gimana, cuman tetap harus dipikirkan matang-matang sih punya anak itu harus siap gitu ya, segalanya gitu. Jadi kan kita juga masa pacarannya waktu itu gak lama kan, jadi setelah menikah ya pengennya berdua dulu lah. Kalau misalnya kok belum punya anak dan lain-lain, masih banyak loh yang sampai lima tahun baru dikasih anak, karena memang kan anak itu kan semuanya juga artinya ya diaturkan sama Tuhan juga kan, oh ini udah waktunya nih, udah siap, maka diberikan gitu loh. Tapi kalau misalnya belum waktunya bisa aja, karena kan hanya sebagai sebuah proses aja. Bisteri rupanya juga masih menyelimuti teka-teki nasib jalinan cinta Rina Nose dan Fahrol Razi pasca gagal menikah. Pasalnya tepat di hari kedatangan Fahrol dari Brunei Darussalam. Di hari itu pula, Rina Nose telah berangkat ke negeri pemansam Amerika Serikat untuk berlibur dan menyisakan tanya. Pasca batal menikah dan tak lagi menunjukkan kemesraan, mungkinkah Rina dan Fahrol saling menghindar? Mungkinkah dibalik liburan seru Rina berkeliling kota New York, bahkan menikmati jembatan terkenal Brooklyn Bridge yang ada di film Hollywood berikut ini, menjadi salah satu cara Rina melampiaskan sedih atas terkatung-katungnya hubungan cintanya dengan Fahrol. Seru banget, aku suka banget ada di sini. I love this place, I love this place, yeay! I think this is the real adventure sendirian di negara orang, di kota terbesar di dunia. Sendirian, oh! Kalau di New York kan aman sebetulnya mau bisa pakai transportasinya kan banyak gitu, kalau di LA kan agak susah transportasinya, jadi emang harus ada temen. Emang rencananya juga dadakan. Ya pengen aja kan emang gak usah disangkut pautin, yeay kan gue udah dari dulu juga kebiasaan begitu, jalan kemana-mana emang suka sendiri juga gitu, tahun 2013 lalu pun aku ke Amerika sendiri juga gitu. Ada para netizen mengatakan, oh kesian dong Tehrinanya tinggal di sini, tapi sebenarnya saya harus pulang, kalau gak pulang nanti dideportasi. Sedih, sedih banget, karena yang perbahasan dan juga yang dikomentarkan oleh para netizen itu kayak muter di bundaran HAE ya, jadi sama aja, jadi orang ketiga lah, numpang tenang lah, segala macem. Tetapi menurut aku yaudah, harusnya ini jadikan pengajaran aja. Ya, sejak batal mewujudkan rencana pernikahan mereka di bulan Juli nanti, jalinan cinta Fahrul dan Rina seolah diterpah badai yang datang bertubi-tubi. Tidak hanya mendadak mengurai sikap anti mesra, Fahrul pun dikabarkan memiliki wanita idaman lain, hingga rumor memanfaatkan jalinan hubungannya dengan Rina untuk mendongkrak popularitas. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Fahrul sungguh-sungguh ingin menikah dengan Rina Nose, mengapa pasca membatalkan rencana nikah di bulan Juli 2016 ini, Fahrul tak pernah lagi memberikan kepastian akan nasib rencana pernikahannya dengan Rina. Mungkinkah kini Rina Nose diguncang sedih dan tertekan, hingga melarikan diri ke Amerika Serikat dengan alasan berlibur? Cuma dimundur aja, dan pada awalnya kita membicarakan tentang rencana, begitu saja. Tapi sekarang ini adalah waktu untuk introspeksi dulu, karena yaudah, karena jika dimundur nikahnya, jadi harusnya ya saya menjaga kehormatan keduanya, begitu saja, karena menghormati Pak Tatang juga. Dan menurut aku, ini sewaktu ini adalah waktu introspeksi. Bagus sekarang introspeksi daripada udah nikah introspeksi. Ya, jadi iya, dan kami matang menerimanya, dan keluarga kami pun menerima dengan hati yang terbuka, dan menurut kakak aku di Brunei, wajar perkara ini. So, yaudah. Sub indo by broth3rmax